Ketika sekitar Madinah mundur, otomatis Madinah yang harus tanggung jawab kepada para vendor. Karena Madinah yang bertanda tangan surat kontrak kepada para vendor, diketahui oleh Madinah yang tanda tangan. Jadi begitu disampaikan itu, akhirnya kami menyampaikan kepada para vendor, sebagiannya belum semua sebenarnya. Kalau yang di Jakarta ini hampir 100% sudah rampung semua. Dari acara siraman pengajian, terus yang di Jakarta mundur mantu dan resepsi, itu kan sudah clear semua. Udah dipersiapkan semua, udah tinggal jalan lah, udah tinggal running. Cuma kan dibatalkan sama Ferry, dengan alasan yang pertama yang krusial itu kan memang lagi level 3. Covid lagi tinggi-tingginya. Dan kemudian juga undangan yang 250 orang, undangan itu cukup banyak ya. Kalau 250 orang ini kita juga agak-agak takut-takut juga sih sebenarnya. Itu yang lebih krusial. Dan yang lain-lainnya itu gak perlu lah, itu menjadi konsumsi kita aja. Gak perlu disampaikan. Jadi ada yang perlu disampaikan, ada yang tidak perlu disampaikan. Jadi untuk sementara ini vendor yang ada yang kecewa itu pastinya. Ya kan, cuma sudah saya selesaikan satu persatu dan mereka bisa memahami. Untungnya vendor-vendor itu udah sering banget kerja sama mama kami, Madinah. Alhamdulillah udah bisa paham lah gitu. Tapi baik lebih pada orangnya ya, kalau misalnya mereka kesel kan gak bisa kita paksa untuk bisa gak kesel. Yang penting sih kita udah sampaikan dan untuk yang di Jakarta, itu masih banyak banget yang belum kasih kami hubungin satu-satu. Mungkin mereka udah tahu kali ya, kalau kita tuh mundur gitu. Tadinya kan kita mau ada gedring dengan para vendor ketemu gitu kan. Semuanya dari A sampai Z mau kita sunding. Tapi kayaknya semua mereka sih udah tahu kita mundur, jadi akhirnya gak usah kita kabarin mereka udah yaudah Mbak Elma mundur, kita mundur gitu. Eh Mbak Elma gak nih, bukan aku mundur ya. Mbak Elma udah diputuskan, berarti saya juga mundur, tidak lanjutkan dengan mereka. Tapi untuk Mbak Asyara yang di Bali, Ferry telpon saya. Mak, kan aku gak pake Elma nih di Bali, I.O-nya gitu. Tapi vendor gimana ya, mak, bisa aku pake enggak? Oh boleh aja, aku bilang pake aja. Ini vendor yang di Bali nih? Enggak, ini di Jakarta yang di Bali. Oh yang untuk ke Bali. Kalau secara kontrak, tekan kontrak, itu gak boleh. Iya, itu memang. Itu kan gak boleh, karena kontaknya sama kita, kerjasamanya sama kita, begitu kita dihentikan, mestinya Ferry harus mencari lagi yang baru, gak boleh pake jasa vendor kita lagi kan. Cuma kalau kembali lagi ke sahabat, kasihan kalau misalnya dia harus mencari lagi baru dalam waktu berapa hari lagi kan gak mungkin. Karena mereka kan mau ijab kabul, mau menikah lah, mau ibadah. Jadi kita masih berikan vendor kita untuk Ferry, akhirnya Ferry menghubungkan langsung. Boleh ya, Mak? Boleh silahkan telefon langsung aja. Apa pertimbangannya, Bun? Kan seperti yang tadi Bunda bilang, itu kan sebenarnya harusnya menyalahi kontrak ya. Iya, karena sahabat aja. Karena sebuah persahabatan. Iya, karena persahabatan dan mereka kan mau menikah ya, mau melakukan ibadah. Jadi kita bantu juga gitu. Buang permintaan Ferry kan, boleh ya Mak? Aku pake lagi vendornya. Boleh dong gitu. Boleh aja, tapi kamu yang lepon sendiri ya gitu. Jadi bukan lagi kita yang fasilitasi. Dan aku juga mampu sama vendornya, nanti kalau misalnya Ferry mau pake, gak apa-apa. Gak ada hubungan lagi sama kita ya. Cuma kami gak bisa bertanggung jawab atas di Bali gitu aja sih. Oke, Bun, yang terbaru adalah vendor yang terbaru ini, yang mundur adalah wedding ring. Bunda sudah mendengarkan kagaimana? Aku sudah mendengar, ternyata mereka ini, saya tuh gak tau ya, saya tuh gak tau, saya pikir gak terjadi apa-apa gitu. Tiba-tiba begitu saya hubungi, mereka mundur dan ada kekecewaan di situ. Saya kaget juga gitu kan. Tadinya mendukung nih, mensupport nih? Tadinya mensupport, karena itu kan cincin yang dibuat hati ketemu hati kan. Hati ketemu hati ketemu gitu. Terus saya kaget juga begitu, saya tuh kecewa banget gitu. Kenapa gitu, ya ada lah soal arusannya, kenapa-kenapanya gitu. Maaf ya Teh, aku gak bisa support lagi. Tau juga Teteh juga gak ada di situ kan, gitu. Kalau saya kan memilih sahabat. Kalau sahabat saya mundur, ya saya mundur. Aku bilang jangan mundur, gak enak gitu kan. Gak, saya juga ada masalah pribadi, apa, ada kesalahan-kesalah pribadi juga gitu. Itu belum disampaikan kepada Vena dan Terry secara pribadi sama saya gitu. Cuma saya baru dengar, cuma ya mungkin repotnya mudah-mudahan gak terjadi apa-apa ya. Apa, takutnya mudah-mudahan sih gak diikut lah. Cuma karena itu kan penting juga ya cincin kawin gitu. Mahal lah bisa dibilang itu ya. Apa sih kalau? Cincin syarat pernikahan gitu. Terus lagi pusing lah, mesti ngomong gimana, ntar maafaya nama Perry kalau dia gak jadi gitu kan. Emang ya gimana, kita kan gak bisa maksa ya gitu. Gitu loh, itu yang belum disampaikan ke Vena dan Terry kalau itu tidak mau.